Komunitas seru, kartu ATM-nya harus seru! Kartu ATM Siaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebenarnya memiliki banyak sekali potensi wisata alam yang sangat mengagumkan sekali. Salah satunya yang terkena sampai ke dunia internasional adalah Candi Burubudur. Tapi sebenarnya selain Candi Burubudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali potensi lain dari alam maupun wisata yang masih bisa dikembangkan lagi. Nah sekarang ini saya telah ditemani oleh Bupati dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yaitu Pak Zainal Arifin. Pak Zainal, apa kabar? Halo, apa kabar Pak Putri? Terima kasih loh Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk bicara-bicara sama kita. Sama-sama. Banyak orang yang mengira kalau Candi Burubudur itu letaknya adalah di Yogyakarta. Apakah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari Kabupaten Magelang untuk meyakinkan, untuk membenarkan bahwa sebenarnya Candi Burubudur itu adanya di Magelang? Borubudur ini kan merupakan salah satu warisan budaya, ini menjadi ikon Indonesia, tidak bisa sekedar menjadi Jawa Tengah atau Kabupaten Magelang. Perlu pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Borubudur berada di wilayah Kabupaten Magelang, ini adalah wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada paling selatan, berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saya juga tadi ada melihat mapnya nih Pak, kalau sebenarnya selain Candi-Candi tapi ada wisata alam juga seperti kita bisa rafting di sini, ada air turjun, dan juga kulinernya itu banyak sekali yang enak-enak tuh Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kita di Kabupaten Magelang punya wisata budaya, kita punya wisata alam, dan tentunya kita juga punya wisata kuliner juga yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Seputaran Borubudur ini ada yang namanya Putuk Setumbu, satu daerah yang berada di dataran tinggi, rata-rata yang naik ke Putuk Setumbu ini jam 3 pagi, jam 3 pagi di sana dia akan melihat matahari terbit, di sana bisa melihat setubah dan ada kabut, jadi kelihatannya setubahnya kabutnya ada di bawah, dan ini luar biasa sekali, dan mancanegara khususnya, turis asing sangat menyukai hal-hal esotik. Nah untuk masalah mempromosikan, salah satu caranya kan pasti dilakukan promosi melalui media cetak, dan juga di media televisi, tapi kalau sekarang ini kan Pak, kita tuh ada istilah sosial media yang kayaknya lebih banyak orang-orang sekarang pakai. Nah apakah salah satu cara untuk mempromosikan yaitu melalui media sosial itu Pak? Kalau Borubudur kita sudah tidak kita ragukan lagi bahwa Borubudur ini banyak sekali yang ikut mempromosikan, dan seluruh pelaku dunia wisata di negeri ini semuanya sudah ikut aktif, sudah ikut aktif untuk ikut mempromosikan. Dan ada wilayah-wilayah ini seperti wisata alam, di Lerang Merapi kita punya wisata alam yang luar biasa. Beberapa waktu yang akan datang akan diadakan lomba, lomba foto selfie kalau nggak salah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, dan kita punya tempat-tempat yang mirip dengan negara-negara tetangga kita seperti Jepang dan yang lainnya. Semoga dengan ada cara-cara baru, apalagi harus melibatkan dari sosial media semakin banyak orang tahu, lebih aware lagi tentang kekayaan kita ya. Pasti kita akan mendukung semua pemirsa. Nah itulah pemirsa tadi, Bapak Bupati dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang telah memberikan banyak sekali nih masukan-masukan buat kita. Jadi buat para pemirsa yang penasaran, pengen tahu, dan mungkin belum pernah mendatangi semua potensi-potensi yang ada di Kabupaten Magelang, silakan saya undang semua pemirsa yang ada di rumah untuk langsung datang ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk bisa menyaksikan sendiri betapa indahnya Indonesia. Be happy with Bang Bukopin. Komunitas seru, kartu ATM-nya? Harus seru! Kartu ATM Siaga Bukopin punya 20 anggota, bisa bikin sendiri desain kartu ATM. Bisa transfer, isi pulsa, dan bayar tagihan lewat SMS banking atau internet banking Bukopin. Kartu Siaga Bukopin buat belanja? Bisa! Tabungan Siaga Bukopin, kartunya satu, komunitasnya banyak. Bukopin punya! Abang teman! Abang teman teman! Abang teman! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.